caravan Oke kita caravan dulu caravan hard ya moga-moga selamat anjing perjalanan jauh ini saudara ya hindarin yang namanya mob saudara jalan cok kenapa for standing karena paling mahal satu paling mahal dan yang kedua misalkan lu ngantar nih kan tadi kan kita nokornya kan tujuh ya kalau seandainya kita cuman ngantar ke limas ataupun ke martlock itu kita dapetnya cuman 9 hard nah tapi kalau misalkan ke for styling atau dua kota dari kota awal kita itu dapetnya 10 kalau nggak salah ya kecuali lu kok ngantre ke Carleon kalau ke Carleon itu jauh lebih banyak tapi resikonya gede jauh lebih berbahaya biasanya kalau di was itu pada pakai babi ntar kalau 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 apa belum lebih gua mahal anjing babi pasti itu enak tuh buat catering tuh iya gua pikir ini oks enak buat catering soalnya kalau of sini kalau lo ngedrop ya udah Assalamualaikum langsung Hai anjing giliran disini ada yang kulit babi nih lo mani ini udah ikutin aja masalahnya limas tadi lagi serang santai Hai kagosah khawatir cok Ayo kita pokoknya lewat gue nggih gue jauh nih kepisahnya hahaha manja banget sapinya lemot batui gue tadi berhenti ngeliat keadaan Oh ya kalau misalkan lu pakai set gathering kalau lo sama di yellow zone enggak usah beli yang excellent kemahalan tapi enggak apa-apa udah enggak usah beli yang excellent Hai gua enggak beli excellent itu apaan bikinnya bori roll Iya Oh di roll ya berapa sih Dari kalau misalkan gua maksimalin nih gua ngeri roll 5 equip cuman bayar 2000 per sekali beli roll lumayan ya makanya lu jangan biasa beli langsung cowok crafting Auneh gue mau gerbat crafting sumpah dah Iya soalnya gue pengen harga itu masih dikerjain banget Iya udah 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 gitu gini Bang gue pengen jadi penguasa duluan gitu loh karena gua tahu gathering di banyak orang itu kalau pem lu rendah ya lu nggak bisa jadi penguasa co kok gue paling males diganggu-ganggu aja nggak berani pula gue akan ke redzone ataupun seakan asasya hai 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 nah aku sempet nih mati kayak begini nih jadi gue masuk nih ya kan masuk masuk jona limas diurubur anjing-anjing mana gue pakai itu yang 15 lagi diketawain aja babi kenapa breadwatch nah itu deh kalau kalau lu kenapa BW karena ya sebenernya kan gua kan selalu kalau ada orang nanya yang di US ini kan karena gua berbasis nih kalau lo ngebunuh beruang ini bisa dapat tanakan karena kan gua berbasisnya dari gathering yang enak nyaman cepet ke nggak nyusahin kan nah kalau misalkan di awal-awal gini gimana kalau emang lebih sacolong start equipment lo bagus ya kan itu lu jauh lebih enak untuk skinner soalnya sebenarnya kalau di West itu senjatanya pada proper semua t6.3 t8.3 MP ada juga yang t8.4 ya kan lalu akan 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 kalah du mekanik dan sebenarnya kalau skinner emang worth it ya sebenarnya skinner itu jatuhnya kayak kayak apa ya kayak lu nambang 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 apa namanya nambang nambang batu lah nambang batu kan kita enggak tahu nih kita makin dalam kan enggak tahu nih isi batunya apa kan nah tapi kalau lu hoki lu dapetnya diamond berlian emas kalau nggak dapet ya lu paling dapatnya batubara doang atau apa buat keperluan lu itu aja sih itu anaknya skinner nah dulu tuh kalau orang get ring di yellowzone itu pakai panah bawa babi jalan kaki doang Bang jadi ke mom kok jangan kaki sih enggak pakai babinya enggak dia jangan kaki muterin map pokoknya ketemu mau hajar ketemu hajar ketemu mau hajar gua pernah kayak gitu dia bawa badun t8.3 satu kali Q2 kali Q2 kalau nggak salah t5-nya jadi kita tuh kayak udah kalah ini ya Iya udah kalah udah kalah damage makanya kalau di West gue nggak nyaranin untuk skinner duluan tapi kalau untuk diis kayak gini ya ini makanya gue kan tadinya gue pake cara lu Bang drafting crafting gitu tapi gue pikir Aduh kalau crafting satu loading point kepecah-pecah nih ya kan harus lagi Iya untuk early access yang pertama kali banget nah itu baru-baru tapi kan kalau sekarang kan udah makanan nah karena gua udah apa namanya hamin satu asibronze Makasih ya Bang Riel ya kalau nonton ya eh apa namanya ya akhirnya gua mutusin untuk fokus ke getter kulit aja nah target utama gua adalah dapetin yang namanya mon 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 beruang nah nanti mon beruang itu gua fokusin untuk gathering nah nanti nih Bang Det ya eh apa namanya kan kelar-kelar faction ini kita dapet beruang di apa nih aktivitas ini yang sekarang Iya tapi karena itu butuh 600.000 fam itu tuh 600.000 gua masih 123.000 lu berapa ya tungguin tungguin bentar itu tuh udahan Oh 11 hari lagi udahannya masih bisa kejarlah Hai gue nih baron Iya nah itu paling cepet tuh sebenarnya lawan-lawan bos di eh lawan bos lagi open world gitu di blackzone ataupun di yellowzone itu paling cepet betul sekali ya kemarin aja kalau getter tuh sekolah kalau nggak ya follow dungeon sebet gua nggak tahu ya fam 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 gue masih bingung ya fam t5-nya blackzone sama bentar t5-nya blackzone sama t5-nya yellowzone beda nggak ya famnya t5-nya yellowzone Oh sama blackzone beda 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 iya dong di blackzone kan kita famnya dapet 300% Oh gitu ya di yellowzone kan cuma berapa 200 apa 100 di redzone tuh yang 200 kalau nggak salah 200 persenan di blackzone tuh tertinggi makanya kan tiba-tiba itu bisa aduh di itu gitu ya pangkatnya tinggi biar nah barangkan itu hasil getter ring Hai pangkatnya kemarin sesaat tiba-tiba udah bisa tempat sesuatu itu kan ini karena 300% lu tiga tiga kali lebih cepat daripada yellowzone iya sih berarti emang kalau mau nyari fam buat ngumpulin daily ya ke blackzone iya makanya waktu itu kan di tutorial gua tuh kan arahin ke blackzone cuman buat ngejar expert adventurernya lebih cepat kalau udah apa expert adventurernya lebih cepat ya bisa ngelakuin hal yang kayak kita lakuin sekarang yang artinya dia bisa ngusahain premium satu bulannya yang pertamanya itu lebih cepat gitu eh betul sekali ya Woot anjurlah kanan kiri ek disono mau krejen bang enggak hahaha itu sebelah kita tuh eh Southeast kita tuh tempat limers jok Oh limers wadah limers enggak kota limers wadah tapi pakai set ini T5 getter gua baru satu set gua punyanya iya gua aja nanti kayaknya pembeli T5 Avalonian kalau ada nih gua juga sebenarnya berani ke blackzone pakai tempat asal stok tempat gua banyak aja masalahnya baru satu jangan udah masih mahal banget anjur ya gue mah enggak 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 ini mahalnya kan gua bisa crafting itu mahal karena apa yang pertama yang shop owner di Royal City nya yang bukanya dikit bayangin aja masih masih dikit emang apa udah masih 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 kemarinnya gua nyari pengen crafting cloth helmet sama cloth armor aja pindah-pindah kota dulu gua nyari yang buka magetawernya sih banyak yang punya cuman yang buka untuk pabrik ada nggak gitu loh ya makasih banget hahaha makanya sih dibadanin nih kalau karavan apa karavan hard itu ada ada kotak-kotaknya mau jadi ketahuan nih karena masih sepi aja makanya aman nah tapi enggak tahu nih nanti kalau rilis secara global ini aja udah termasuk rame ya bos iya ini udah termasuk rame banyak yang beli bronze anjing nah gua tuh tinggal butuh apa gua tuh tinggal butuh bahannya doang gue bisa crafting yang banyak tuh misalkan kayak 10 cloth helmet sama stok 10 cloth armor udah kelar gue terus cari lagi 10 sepatu kelar cari terus cari lagi bahan buat bikin nature dapet 10 sama torch kelar terus bikin 10 cap udah sisanya apa tunggangan tunggangan gua beranakin kalau udah punya 10 stok nih baru gua solo black zone gitu kalau gua caranya sih gitu jadi gua nggak merasa bentar kalau misalkan kalau misalkan plot-plotnya masih jarang yang buka berarti kita harus dari pulau sendiri dong ya ya itu dia kemarin gua ngusahain sampe babak belur tapi pas punya crafting station jadi di Plymouth Island kena masalah yang baru foodnya makanannya iya ya foodnya karena kalau kalau foodnya nggak dikasih nutrisinya nggak naik kalau nutrisinya nol ya kita sama aja nggak bisa crafting apa-apa aduh anjir itu empat ya empat tiga itu lagi kulit ya permasalahan lu lu bawa getter Hai bawa ambil sana ambil ayo temen gue minta-minta jatap reman ya hahaha jatap reman nahi anjing kalau gini gue bawa cowok-cowok jangan hai 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 aduh enggak temukan anjing di depan temen titik tiga minta cok minta babi lagi lu bantuin damage gak tadi gue gumin gue bantuin anjing hehehe eh enggak jadi gue dilihatin doang aja 4.3 ngokibat besok-besok ke bawah itu udah bawa skin lah nih aduh mekanik kita geter lu udah berapa bang setel 82.000 ini kemarin Oh kita kesana ya itu jangan-jangan masuk garis ya bagi serem gua santai aja sih itu ada waktunya cok itu yang master kalau kalau ini Nah tuh dia ada kedap-kedip dulu cok kalau masih kedap-kedip belum kena kalau udah udah masuk tapi apa pvp-pvp ah lebih banyak banget cok limus Oke kita dia takut ini ngapain takut ya orang dia geter di yellow zonanya iya enggak loh soalnya lumayan nih peranjir Hai maaf bolak-baliknya dulu tau kalau gua 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 pas lagi di West pas lagi adu paket set HCE gua repair gua 100.000 anjing kalau sekali mati wah itu udah paling malas tuh kalau udah kena 100.000 cuh pulang aja gue pulang Hai nah dikit lagi nyampe coq dikit lagi sampai ya akhirnya kurang 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 realistis ya sini coq Aduh forstaring tuh paling mahal soalnya dibutuhin banyak teman dibanyak apa dibanyak kondisi gua kira paling mahal tuh Tedford hardnya nggak hmm tetap cuman dipakainya buat TV eh pokoknya gini aja dah kalau lo mau cari equipment termahal cari equipment yang di sering dipakai di black zone udah pasti itu mahal Hai dan potensi matinya tuh gede kayak adegger eh betel X jarang double sword semahal tuh terus forstaring ada juga namanya undead cap undead cap tuh apa namanya eh gua gua nggak enggak tahu tuh dapet dari andetnya dari mana dia andet cap itu jadi kalau lo dibawah 15% ya kan ya lu ngilang ini kan invest kan kalau carleon itu untuk HCE untuk apa tapi tetap kan bagus buat pv PVA kan dominannya jarang mati Pak ada juga invest ke private island belum pengen sih habis ini lah gimana lu udah sehari ini cukup iya sih fokus poin gua sayang iya bikin ladang gampang banget pakai raston pakai raflo iya sini gua beli deh bareng hahaha iya enteng ingetin anjing nih give item terus kita ngilang balik co nggak kelihatan mana balik ke tempat tadi balik arah tadi lagi ke rumah ke BW jauh kan nah gua nggak bisa ngeliat dulu ya iya balik aja udah bodo amat jalan aja udah ya ke mana yang mana color dong eh soti 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 ngilangnya juga cuman bentar doang takut banget anjing hai buruk lagi udah nonton nyasar jauh aduh si goblok Ini kan anjir nganjir kawin banget enggak ngapain ngapain gua kawin sama lo goblok nama lo kata gue itu co si ragi lanjeng kita nggak mau nyebut soalnya siapa itu orang nggak kenal gue anjir ada co itu apa namanya eh tanda kalau seandainya lu melengkong mau gitu iya soalnya mana koling dong koling dong ke south east lagi eh eh bukan-bukan north west bukan oh iya ke south east bener south west south east 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 bawa co bawa co nah kadang-kadang kalau lo apes di uber-uber nih kayak gini ini karena sepi aja makanya kita jalurnya tengah ntar kalau udah rame bawa sapi masih belum pada pake save call sih anjir wtb grizzly beer ntar kok suara albion gue nggak ada ya oh pantes suara albion mau balik kemana deh gua enggak suara albion gue gue mute oh aduh sapi gue gembel banget lagi eh karbau gue eh banteng no comment aja gua pengen beli skin yang banteng black market yang mana oh yang itu ya yang didorong sama orang ya bukan banteng black market yang hitam dia ada bendera black marketnya mana nih kolom disini aja kita lewat atas oh ini balik lagi kebwe ini serang iya enggak enak ya kayak gini tapi kayaknya untuk next kita ambil bawah deh kayaknya bawah lebih pendek jelur nah lu bayangin kalau lu nganter hard ke ke apa ke carleon pakai sapi enggak lah pakai babi lah babi emang berapa mahal anjing braiding coba lu beli babiannya polosan kan beli doang sekali model awal ah iya lu pakai pop lanjutnya kan anakan ya makanya lu apa-apa bikin dulu di awal-awal ini jangan jangan lu pikirannya beli semua ya hancur lah duitnya dompet lu jebol ya udah punya private island tinggal breeding aja dulu dari kuda eh apa lu kan ini dulu nanem wortel dulu besoknya nanem eh nanem nernak kuda naik 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 apalagi nernak babi gitu nernak babinya gak usah ke gue dong anjing apalagi nernak babi babi hutan babi hutan babi hutan tadi lo kita kesini ya kalau dipikir-pikir BW tuh enak ya kita mau nyari batu gampang kalau masalah kenyamanan sih gua masih nyaman tetford oh iya kan batu lebih deket iya lu gak percaya sih sama gua batu lebih deket sama aja lu nyarinya mikirnya ke matlock oh iya kalau gua sih batu nyarinya dari tetford ke coste link itu cuman beda dua map perasaan sama aja dah ih kalau ke matlock menjauh banget gua nyarinya ke coste link cuman beda dua apa satu map gitu map batu tier berapa batu tier 4 tier 5 tier 4 gak nyampe dua map anjir di BW dua map doang tier 4 naik fix and thot tapi di BW kan gak ada iron ore atas apa nyari kemana iron ore si goblok kemana ke limhorse iron ore udah ada di BW goblok iron ore udah di BW tolol tolol aduh tapi kan iron ore nya jadi yang ini sumber ketiga gak terlalu banyak ya justru lebih enak batunya batunya lebih mahal batu sih jujur ya emang mahal cuman gak terlalu gua kejar banget sih gua takut takut turun juga takut kecewa masalahnya kan waktu gua nih gua pake buat nyari batu oke sekarang mahal gua kayaknya sekarang cuman untuk long term atau long play ya long term lah ya ujung-ujungnya batunya gak gua pake gak gua pake skillnya kan berarti waktu yang gua pake hari ini sayang banget albion harus buat metode baru sih soalnya maaf ya ini gua spill aja ya gua sebenernya gak bahasi sempet rifle sama apa ini kan gua edit ngomong aja enggak kalau gua sih gak gua edit kodaman biar kalian nonton sampe akhir ya perbincangan om-om ini ya sebenernya ngapain capek-capek ini gua cuman klipnya doang cuk enggak sampe gimana kalau gua kalau gua full jalan-jalan kita ngobrol maksudnya gak sampe suaranya kalau gua sih cuman nyontohin gitu loh ini loh caravan hard kayak gini agak agak urus biar nonton orang sampe kelaras ya enggak jadi intinya tuh batu itu kebanyakan tuh pasarnya tuh orang-orang yang beli guildhall kok beli guildhall emang fungsinya apaan bang nah biasanya player-player yang buat guildhall itu nambah silver nah nambah taruh ini kita ada bener-bener jalan-bener kan nah nambah silver sendiri itu kan biasanya orientasinya pengen pasif income nah orientasinya tuh udah beda udah hal yang tidak disukai sama Albion biasanya tapi ada beberapa orang yang memang untuk ngebuat misalkan laborer laborer buat crafting gitu nah itu ada juga tapi kebanyakan pasarnya batu itu adalah orang-orang yang gak disukai nama Albion makanya di Albion East itu harga buat guildnya tuh mahal sama buat beli pulau harga harga buat guildnya aja kan 500 ribu dibandingkan sama west beda 400 ribu pak gitu makanya kenapa di Albion West ini mahal harga harga apa namanya harga 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 apa namanya itu harga guild holenya dibandingkan East terus kalau seandainya ada yang nanya bang emang masih worth it guild hole masih eh cuman costnya lebih banyak aja dibandingkan yang lebih tinggi dibanding dulu dibandingkan dulu kalau dulu tuh modal berapa dulu waktu itu 10M 10M di west itu udah cukup buat satu guild hole eh lupa pokoknya gue dulu punya 10 guild hole enggak 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 sorry 20M apa berapa gitu ya sekitaran segitulah udah bisa buat satu guild hole guild hole sendiri buat bahan apa buat bahan bahan crafting jadi guild hole itu biasanya orang buat ditaruhnya di carleon buat apa buat crafting crafting gitu tapi modal gede banget nah by the way ini gue sekalian ngingetin juga nih ini gold shimmer biasanya tempat mangkal tempat mangkal orang mau karavan naruh karavan 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 ke karleon naro apaan naronya di di chase itu apanya yang ditaruh ya item yang mau di karavanin ini ini deh harus ada pemisahan kata deh gue lo ngomong karavan tuh gue mikirnya hard terus kadang kalau lo ngomong karavan intinya karavan itu memang intinya nganter item mau itu lo mau nganter heart mau itu nganter equipment mau itu nganter apa apa namanya intinya nganter item definisinya nganter item apapun itu kalau ini karavan hard curut 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 wudu saya sudah 2M mantep ya jual-jual main 2M ya eh nge-cheat gue masih sama tidak ada perubahan belilah 2M beli gold turun di 2.500 10M pengen saya beli jadi gue atur dulu deh ntar ini sayang sih babi T4 nya gak ngedrop babi babi T4 gak ngedrop babi gimana maksudnya iya iya aku gak ngedrop babi T5 oh karena dia T4 babi T5 ngedropnya dari T6 yang berarti lo harus nyari di black zone anjir gue dikasih jalan duluan biar kena hehehehe temen kayak gini anjir eh si goblok tetep aja gue duluan anjir oh enggak dong gue duluan anjir sapi gue lebih hebat anjir banteng goblok ayo banteng goblok lebih hebat ngamuk ngamuk ntar nih kita kebawah ke Southwest cowok Southwest turut 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 dung 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 tapi satu-satunya zona yang musuhnya tuh eh bentar bentar ada duit apa duit itu silver 700 di hehehehe hehehehe selamat 700 700 berharga anjing disini co aduh anjing gue juga dikejar lagi apa ini masih jarang orang yang pakai faction iya gue main bandit-banditan lagi gue pengen nyobain bandit gak tahu jatuh jatuh gak jelas oh iya anjir adik nanya anjir udah ada yang pakai beruang dong itu dari itu aktivitas kayaknya iya maksudnya udah udah kelaran juga kayaknya gue gak getter dulu deh fan farming aduh tapi getter butuh juga sih ini butuh ada waktu sejam atau dua jam kita harus ke blackzone bang nanti gue chat aja lah ya buat apaan blackzone ya kita nyari fame goblok oh siap ini kemarin ini northwest kalau di west itu blitwors kuat banget iya si goblok kalau apa di north west bw itu paling kuat di west server apaan itu paling kuat dia kalau sini tetap disini awal awal limers tapi gak tahu nanti ketika ada release global banyak yang ngincar kulit bang berarti saatnya crafting tools iya saatnya crafting tools iya aduh satu hari apa ya gue mau ngapain ini udah deh nyampe kita ke southwest belum nyampe belum masih bisa hilang ini barang kita yelah ini lagi kagak bakal hilang anjing kalau hilang tolol anjing ini hilang ininya iya kagak bakal mati udah sampai sini aman aman serius orang ini wilayah kita siapa tahu ini ada orang kan hai saking takutnya anjing si anak dajjel satu ini belum gue doain bang gue doain lo dapet sensasi dikejar kejar sama 28 orang dah astag itu enggak jangan ku lupa ya antara 28 orang apa 24 orang gitu gue gak perlu 28 orang satu orang gue dimati itu sensasinya mantap anjing nah udah nyampe tadi kan kita ngantarnya dari chest yang tujuh nih ya kan kita berarti dapetnya 20 ya eh kurang ngerti dapetnya 12 dapetnya 12 dapetnya 12 dari 7 dapetnya 12 lumayan kan berarti nambah berapa tuh 5 nambah 5 co nambah 5 udah co gue udah habis kan gue tukar chest kita dulu nah ini kita cek harganya nih co lo lo memang masih ada lagi apaan 43 oh iya bentar kita coba cek harga market ya tuh harga market dia paling mahal cu aduh jualnya dimana jualnya bebas bebas ini soalnya berat anjir jualnya di kota mana makannya langsung aja di BW iya tah langsung aja sebenernya kalau lo mau lebih mahal lagi lo jual aja di Carleon kalau lo berani berani ke Carleon ya berani harus berani oh berani gitu ya mindset kita tuh harus berani oke mantap mindset ya mindset cuman kan praktek kadang tidak sesuai mindset gitu loh iya bener banget ini gue save dulu ah soalnya barang gue yang yang sebelumnya belum melaku save aja dulu oke guys jadi tadi itu Caravan Hurt ya Caravan Hurt tadi gue dari sama bang Triaskara nih tai hai sama bang Triaskara bener 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 kata lo apa for selling di BW Rp22.000 harganya yang lain cuma Rp40.000 batu dibilangin anjing batu ya nih tadi gue ada nih cara cara questford itu jadi lo nge-flugging dulu ya kan habis itu di trade missions habis itu pilih kota mana tujuan lo nah karena gue gak mau ke Carleon ya kan karena itu ada jalurnya sendiri waktu itu ada content creator namanya Bang Papi Dono dia ngasih tauin tapi dia pake Babi tier 5 gue karena gue pake pake apa namanya transport ox jadi gue gak mau ke Carleon dulu tapi kalau ke Carleon mungkin harganya tinggi nah tinggal pilih aja nah tadi kebetulan gue pake yang 7 pake yang 7 ini ya kan gue hunter nah yang 15 ini ya kan ada viewer gue kemarin bilang butuh ox ya 5 minimal tuh kalau emang lo mau ngantar yang 15 ini nah sebenernya lebih untung ini ya yang 7 ya karena lo kalau misalkan ngantar 2 kali lo dapetnya kurang lebih 4 ya kalau kota terdekat ya cuman kalau mountain heart ini yang 15 cuma nambahnya 3 doang ya eh namanya banyak deng namanya banyak deng cuk gak 3 doang malah banyak cuk ada 22 sorry gue ralat ya gue kira cuma nambah 3 doang ternyata nambahnya 22 ya tapi untuk sebenernya ini cuman ya gak enaknya adalah pake ox dia 5 sama set-set yang sedikit proper lah karena kalau lo mati di jalan walaupun di yellowzone ya wassalamualaikum heart lo diambil orang oke gitu aja thank you banget udah mau nonton sampe akhir jangan lupa like subscribe sama share konten ini ya dan jangan lupa juga subscribe juga nih kontennya apa namanya channelnya bang triaskara ya thank you bang triaskara ya yaudah bye bye bye